Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak Salam sejahtera bagi kita semua Alhamdulillahirrohmanirrohim Semoga kita selalu diberikan kesehatan Sehingga kita bisa mengikuti pembelajaran daring pada pagi hari ini Meskipun daring, kita harus tetap belajar ya anak-anak Semoga kita tetap produktif di era new normal COVID-19 ini Oh iya, dan jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan di setiap kegiatan kita Sebelum kita memulai pembelajaran pada pertemuan hari ini Marilah kita berdoa supaya ilmu yang kita dapatkan pada pagi hari ini bisa bermanfaat Berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing Berdoa dengan hikmat Berdoa mulai Berdoa selesai Baik anak-anak, sebelumnya ibu mau tanya nih Siapa yang ingat pertemuan kemarin kita belajar tentang apa? Ayo Tentang apa? Ya, tentang corak kehidupan masyarakat zaman praaksara Seperti yang kita pelajari mengenai corak kehidupan manusia purba Baik itu pola subsistensi, baik itu pola sebaran, maupun pola hunian Manusia masyarakat praaksara berkembang menyesuaikan dengan adaptasi alam Nah, begitu juga dengan perkembangan teknologi masyarakat zaman praaksara Mereka juga berkembang, teknologinya berkembang mengikuti kebutuhan yang ada Berkembangnya mulai dari teknologi yang sangat sederhana ke teknologi yang mulai kompleks Lalu, bagaimana sih perkembangan teknologi masyarakat zaman praaksara? Jadi, sebelum mengenal tulisan, masyarakat pada zaman praaksara sudah mulai mengenal teknologi Tapi, jangan salah, bukan teknologi yang canggih seperti sekarang ini Misalnya smartphone Bukan ya, akan tetapi teknologi di sini yang dimaksud adalah Alat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Perkembangan teknologi inilah yang nantinya akan menghasilkan suatu kebudayaan Yaitu kebudayaan pada masa praaksara Ayo, sebelumnya, dari pertemuan kemarin Ibu sudah menjelaskan Alat apa sih yang sering digunakan oleh masyarakat praaksara Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari? Ayo, alat apa? Alat dari? Yup, dari batu Loh, bu Batu apa bisa dibuat menjadi teknologi? Bisa anak-anak manusia pada masyarakat zaman praaksara dulu Mempunyai teknik-teknik tersendiri untuk menjadikan batu itu sebagai teknologi Salah satunya, diduga masyarakat praaksara dulu Membuat teknologi itu dengan cara Membenturkan antara batu satu dengan batu yang lain Jadilah sebuah serpihan ataupun pecahan Yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Contohnya, adalah untuk menggorek tanah Untuk mencari umbi-umbian Ataupun untuk berburu Baik, sebelum kita berbicara jauh tentang teknologi Pada masa praaksara Sebenarnya, masa praaksara itu dibagi menjadi berapa sih? Dibagi menjadi berapa ya? Berapa? Ayo Yup, masa praaksara dibagi menjadi dua zaman Yakni, satu zaman batu Yang kedua adalah zaman logam Zaman batu sendiri dibagi menjadi empat Apa saja? Yang pertama adalah paleolitikum atau zaman batu tua Yang kedua adalah mesolitikum atau zaman batu tengah atau zaman batu madia Yang ketiga adalah neolitikum Zaman batu baru atau zaman batu muda Yang keempat apa? Megalitikum Mega yang artinya zaman batu besar Nah, masing-masing zaman ini mempunyai hasil kebudayaannya masing-masing Nah, berbicara tentang perkembangan teknologi pada masa praaksara Kita urutkan dulu ya Yang mulai zaman dari zaman yang tertua Yaitu zaman paleolitikum Nah, apa saja sih teknologi atau budaya yang ada pada masa atau zaman paleolitikum ini? Hmm Pada zaman batu tua atau paleolitikum Ini terdapat dua kebudayaan yang kita mungkin tidak asing ya mendengarnya Yaitu adalah kebudayaan pacitan dan kebudayaan ngandong Nah, kenapa disebut kebudayaan pacitan dengan kebudayaan ngandong? Karena masing-masing temuan atau budaya itu ditemukan di wilayah pacitan Jawa Timur dan ngandong Oke, bu, budaya pacitan itu seperti apa sih bu? Di kebudayaan pacitan ini ada seorang ilmuwan yang bernama Von Connigsworth pada tahun 1935 Menemukan sebuah alat yang dinamakan chopper atau alat penetap Nah, ini ya ibu kasih gambarnya bagaimana sih alat-alat temuan pacitan Kalau kebudayaan ngandong, apa sih ibu temuannya? Nah, ini ya anak-anak Kalau budaya pacitan tadi, mayoritas ditemukan alat-alat dari batu Nah, kalau ngandong ini, mayoritas ditemukan alat-alat dari tulang Contohnya Ini ya, ibu kasih contoh Ini merupakan alat-alat temuan dari budaya ngandong Oh iya, ngomong-ngomong kalian tahu enggak ngandong itu di mana? Ayo Ngandong itu di Kabupaten Ngawi, Jawa Timur Itu ya, ini adalah temuan-temuan di kebudayaan ngandong Anak-anak, berbicara tentang perkembangan teknologi Kita bisa lihat dari temuan di kebudayaan ngandong dan pacitan Ada berapa sih teknik yang digunakan manusia zaman purba dulu? Ada tiga Ya, ini yang pertama adalah teknik pemangkasan Yang kedua adalah teknik livalois Yang ketiga adalah teknik upam Bu, apakah itu saja teknologi yang ada pada zaman paleolitikum? Tidak, anak-anak Ada satu teknologi yang hingga saat ini masih kita gunakan Apa ya kira-kira? Ya, ada yang tahu? Teknologi itu adalah api Bayangkan saja teknologi yang paling sederhana Yang sangat berguna hingga saat ini Berdasarkan data arkeologi Para ilmuwan memperkirakan Penemuan api telah terjadi sejak 400 ribu tahun yang lalu Yang mana mayoritas manusia adalah homo erectus Jadi sudah lama sekali ya penemuan api Begitu hebat, nenek moyang kita Masih seputar perkembangan teknologi masyarakat pada masa praksahara Setelah zaman paleolitikum Zaman apa ya kira-kira? Zaman mesolitikum Nah, teknologi pada zaman mesolitikum ini adalah Teknologi penemuan tempat tinggal Yang dulunya nomaden berpindah-pindah pada zaman mesolitikum ini Sudah menemukan teknologi untuk tempat tinggal Bu, kok tahu dari mana? Nah, ini Ini gambar di atas Ini adalah temuan-temuan Yang menandakan bahwa Masyarakat praksahara sudah mengenal Yang namanya tempat tinggal Ada abrisaus roce Ini adalah gua tempat tinggal manusia purba Zaman praksahara Yang kedua adalah kio komendinger Ini merupakan tumpukan sampah dapur Yang bisa kita temui di pantai Sumatra Kita sudah membahas beberapa teknologi Dari beberapa zaman ya Di antaranya adalah paleolitikum dan mesolitikum Kemudian kita bahas zaman apa? Zaman neolitikum atau zaman batu baru Zaman batu muda ya Alat-alat pada zaman ini sudah mulai maju Dan sudah mulai modern ya Sudah mulai bergembang daripada yang sebelum-sebelumnya Hal ini dikarenakan Waktu itu ada migrasi Dari daerah Yunan China Menyebar ke Asia Tenggara Termasuk ke Indonesia Nah, ini membawa budaya-budaya dari sana Nah, apa saja sih teknologi dan budaya Yang ada pada zaman neolitikum Nah, ini ya Ibu kasih slide Ini merupakan hasil-hasil budaya Yang ada pada zaman neolitikum Selanjutnya kita belajar Mengenai teknologi atau hasil budaya Yang ada pada zaman batu terakhir Zaman apa? Ya, zaman megalitikum Nah, dari namanya saja sudah kelihatan ya Mega yang artinya besar Litik yang artinya batu Jadi, zaman batu besar Apa saja sih teknologi yang ada pada zaman batu besar ini? Perlu kita ketahui Jadi, pada zaman megalitikum ini Masyarakat pada masa praaksara Sudah mengenal adanya sistem kepercayaan Oleh karena itu Budaya dan teknologinya adalah orientasinya untuk kepercayaan mereka Contohnya adalah kubur batu Dolmen, menhir, pudak berunda, sarkofagus, dan lain sebagainya Semua itu digunakan untuk memujarroh nenek moyang Ya, ini adalah temuan-temuan yang ada Atau teknologi yang ada pada masa atau zaman megalitikum Zaman batu sudah selesai Kita move ke zaman logam Zaman logam ini dibagi lagi menjadi dua Yaitu zaman perunggu dan zaman besi Yang pertama adalah zaman perunggu Teknologinya apa saja Alat-alatnya apa saja Yang pertama adalah bedana perunggu Yang kedua adalah nekara Yang ketiga adalah kapak corong Bagaimana masyarakat masa praaksara dulu Mengolah sebuah logam Nah, ini ya Ada beberapa teknik yang digunakan oleh masyarakat praaksara untuk mengolah logam Karena pengolahan logam dulu ini berasal dari budaya Dongson Ya, dari bangsa Dewutro Melayu dibawa ke sini Nah, pengolahannya itu ada dua teknik Teknik achieve produce dan bevival Nah, apa saja sih yang dimaksud teknik-teknik barusan Nah, ini ya Ibu kasih slide Teknik achieve produce Disebut teknik cetak lilin karena model dari tanah liat yang akan dicetak di lapisi lilin Teknik achieve produce digunakan untuk membuat benda-benda perunggu yang memiliki bentuk dan hiasan rumit Teknik bevolve disebut juga teknik setangkup karena menggunakan dua keping cetakan yang terbuat dari batu Cetakan ini dapat dipakai berkali-kali sesuai kebutuhan Itu tadi materi kita tentang perkembangan teknologi pada masa praaksara Jangan lupa belajar sejarah untuk masa depan yang lebih baik Terima kasih sudah menonton video ini Apabila ada salah kata Saya mohon maaf Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton video ini Terima kasih sudah menonton video ini Terima kasih sudah menonton video ini Terima kasih sudah menonton video ini